Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak ketemu lagi dengan Pak Benny Suswadi Kali ini bertemu di pembelajaran IPA kelas 8 Materinya adalah tentang Organ pencernaan dan gangguan pada sistem pencernaan manusia Intro Organ-organ pencernaan pada manusia Pencernaan pada manusia terdiri dari satu mulut Mulut merupakan organ pertama yang dilalui oleh makanan Yang terdapat gigi berfungsi mengunyah makanan Lidah untuk membolak balik makanan Dan kelenjar ludah untuk menghasilkan enzim petialin 2. Kerongkongan atau esophagus Kerongkongan adalah saluran yang berfungsi Membawa makanan dari mulut ke lambung Melalui gerak peristaltik 3. Lambung atau gastrin Lambung adalah organ yang berfungsi Untuk mencerna makanan Supaya mudah diserap di dalam tubuh 4. Usus halus atau intestinum Usus halus adalah organ yang berupa saluran Yang berfungsi untuk menyerap sari-sari makanan Di dalam tubuh 5. Usus besar atau kolon Usus besar adalah organ yang berupa saluran Yang berfungsi untuk menyerap kelebihan air Dan membusukkan sisa-sisa makanan Oleh bakteri S. ceri-cia coli 6. Rectum Rectum adalah organ yang berfungsi Untuk menyimpan fesis atau tinja sementara Sebelum dikeluarkan melalui anus 7. Anus Anus adalah organ yang terakhir Di dalam pencernaan Berfungsi untuk mengeluarkan fesis Keluar tubuh Berikut adalah Macam-macam pencernaan pada manusia Dibagi menjadi 3 1. Pencernaan secara mekanik Pencernaan secara mekanik adalah Pencernaan makanan Yang menggunakan organ-organ pencernaan Seperti gigi, lidah, saluran-saluran makanan lainnya Dan tidak menggunakan enzim pencernaan Contohnya terdapat di mulut dan kerongkongan 2. Pencernaan secara kimiawi Pencernaan secara kimiawi adalah pencernaan makanan Yang menggunakan enzim-enzim pencernaan Seperti enzim petialin, enzim pepsin, dan lain-lain Contohnya terdapat di lambung, hati, dan pankreas 3. Pencernaan secara biologi Pencernaan secara biologi adalah pencernaan makanan Yang menggunakan mikroorganisme berupa bakteri Escherichia coli Contohnya terdapat di usus besar Berikutnya adalah kelenjar-kelenjar pencernaan yang menghasilkan enzim 1. Kelenjar ludah Kelenjar ludah menghasilkan enzim petialin Berfungsi mengubah amilum atau karbohidrat menjadi maltosa 2. Kelenjar lambung menghasilkan A. Enzim pepsin Berfungsi mengubah protein menjadi pepton B. Enzim renin Berfungsi menggumpalkan protein pada air susu atau kasein C. Asam klorida atau HCL Berfungsi membunuh kuman penyakit Mengasamkan makanan supaya mudah diserap Dan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin 3. Kelenjar hati Kelenjar hati menghasilkan getah empedu Berfungsi untuk mengemulsikan atau mencairkan lemak di dalam tubuh 4. Kelenjar pankreas Menghasilkan A. Enzim amilase Berfungsi untuk mengubah amilum menjadi glukosa B. Enzim lipase Berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol C. Enzim tripsin Berfungsi mengubah protein menjadi asam amino 5. Usus halus menghasilkan enzim A. Enzim maltase Berfungsi mengubah maltosa menjadi glukosa B. Enzim laktase Berfungsi mengubah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa C. Enzim sukrasi Berfungsi mengubah glukosukrosa menjadi glukosa dan fructosa D. Enzim entarokinase Berfungsi mengaktifkan tripsinogen menjadi tripsin E. Enzim erepsin Berfungsi mengubah pepton menjadi asam amino Berikut adalah uji bahan makanan Nama zat makanan 1. Karbohidrat Bahan atau larutan yang digunakan adalah iodin atau iodium atau lugol Warna sebelum diuji Putih Warna setelah diuji Biru kehitaman 2. Nama zat makanan Protein Bahan atau larutan yang digunakan adalah CuSO4 plus NaOH Atau larutan biuret Warna sebelum diuji Biru Warna setelah diuji Ungu 3. Nama zat makanan Lemak Bahan atau larutan yang digunakan adalah Kertas saring atau kertas buram Warna sebelum diuji Putih Warna setelah diuji Transparan 4. Nama zat makanan Glukosa Bahan atau larutan yang digunakan adalah Larutan benedik Plus dipanaskan Warna sebelum diuji Biru Warna setelah diuji Merah bata Berikutnya adalah Gangguan dan penyakit pada sistem pencernaan 1. Konstipasi Atau sembelit Adalah Gangguan pada pencernaan Karena kurang mengkonsumsi makanan berserat Sehingga fesis menjadi keras 2. Diari atau mencret Merupakan gangguan karena fesis terlalu encer Yang disebabkan oleh bakteri diusus besar 3. Obesitas Adalah suatu kondisi tubuh Yang memiliki kandungan lemak berlebihan Sehingga dapat menimbulkan efek negatif pada kesehatan 4. Mah atau gastritis Adalah penyakit radang pada dinding lambung Karena produksi asam lambung berlebihan Disebabkan makan tidak teratur Stres Makanan terlalu pedas Atau asam 5. Hepatitis Adalah penyakit peradangan pada hati Yang disebabkan oleh virus Bakteri Jamur Protozoa Racun Seperti alkohol Dan lain-lain 6. Sariawan Sariawan adalah Penyakit pada mulut atau bibir Yang disebabkan karena Kurangnya mengkonsumsi vitamin C Seperti buah-buahan segar 7. Parotitis Atau gondongan Adalah penyakit radang pada kelenjar parotis Yang disebabkan oleh virus Sehingga terjadi pembengkakan pada kelenjar ludah 8. Marasmus Marasmus adalah penyakit yang terjadi karena Seseorang penderitanya kekurangan karbohidrat atau gizi buruk 9. Kuas yorkor Adalah penyakit karena kekurangan protein sering disebut busung lapar Demikian tadi materi yang telah disampaikan Semoga anak-anak semuanya dapat memahami Sekian Terima kasih sudah menonton Jangan lupa Klik Subscribe Like Comment Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa Selamat menonton Jangan lupa